Yang sangat menunjang teman-teman yang ingin menurunkan berat badan yang lagi program diet yaitu Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi tangan saya Cindy Putri. Sekarang saya mau menunjukkan aktivitas saya keseharian di klinik umum. Jadi di sini keseharian saya dari pagi, kadang saya sih pagi ya dari jam setengah 8 sampai jam setengah 3. Kadang saya 2 shift ya dari setengah 3 lanjut lagi sampai jam 10 malam. Jadi aktivitas saya keseharian di sini. Nah ini saya lagi di ruang praktek dokternya. Ini ada meja prakteknya ya. Ini ada. Jadi untuk input data kita masukkannya ke dalam komputer. Ini dia. Ini ada telepon. Jadi ada telepon untuk sambung ke apotek dan lain-lain. Perlengkapan-perlengkapan untuk pemeriksaannya. Ini dia. Ya, lumayan lengkap. Dan biasanya kalau pasien datang kita tensi dulu. Kita cek tensinya. Ini dia. Begitu. Nah teman-teman, ini ruangannya ya. Nah sekarang kita masuk ke ruang tunggu. Jadi sekarang lagi hujan deras. Jadi mumpung lagi belum ada pasien lagi. Karena lagi hujan deras di luar. Kita ambil videonya aja. Nah ini untuk ruang tunggunya. Nah sekarang kita masuk ke ruang tindakan. Ini ruang tindakannya ya. Ruang tindakan. Sekarang kita masuk ke ini untuk administrasi. Ini administrasinya. Nah ini masuk ke ruang apotek. Jadi ini adalah obat-obat yang selama ini kita resepkan. Dari yang jenerik sampai patent. Dan ini untuk puyirnya. Jadi teman-teman, kalau lagi sakit, lagi ada gejala yang muncul. Walaupun awal-awal, jangan takut untuk diperiksakan ke dokter. Cepat ditangani segera, cepat penyembuhannya. Begitu. Ini dia obatnya. Kita masuk lagi. Karena teman-teman banyak yang minta keseharian saya di poli, di klinik umum. Jadi saya ambil. Nah disini ada ruang menyusui juga. Jadi kalau ada pasien yang sedang menyusui, menunggu. Masuk ke ruang pemeriksaan. Sambil menunggu, misalnya lagi menyusui sama baby-nya. Masuk ke ruang menyusui. Pokoknya teman-teman, jangan takut untuk berobat. Karena berobat itu hal yang wajib. Kalau teman-teman merasa ada gejala, sesuatu yang mengganggu kehidupan teman-teman. Untuk segera diperiksa dan diobati. Ini untuk jatuh praktek. Kemudian ini untuk administrasinya. Kita masuk ke klinik gigi. Ini ada klinik gigi. Ini dokter giginya. Dokter siapa namanya? Merita. Dokter gimana kesan-kesannya selama praktek di sini? Oke makasih ya dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan peran-peranati ya. Kita kenal yang satu-satu ya. Ini namanya siapa? Mbak Mega. Mbak Mega ini yang aktif di dalam persuntikan. Ini Mbak bagian apa? Perawatan. Bagian keperawatan. Bagian masak-masak ya? Oke kita masuk ke dalam. Kita masak lagi ada siapa ya? Kita syuting dulu ya guys. Mumpung lagi masuk kemasak. Ada siapa? Halo Mbak. Ini dari siapa dulu? Dari yang ini? Aku Dewi. Mbak Dewi bagian apa? Perawatan. Oh iya bagian apotik. Yang bikin-bikin puyir-puyir ya. Yang sebelahkan. Ini bagian Mbak Dewi bagian masak-masak ya? Masak ya. Serius? Bagian catering. Bagian catering. Oke yang ini satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh paling fan ini ya. Siapa dengan Mbak Siapa? Mbak Lita. Oke. Mbak Lita. Mbak Lita. Mbak Lita 5 tahun. Nah ini ruangan saya. Jadi kalau lagi misalnya hujan ya. Lagi belum ada pasien lagi. Biasanya saya buat video di ruangan ini. Karena sangat nyaman sekali. Teman-teman pokoknya terus jaga kesehatan. Tahan tubuhnya baik. Insya Allah menjalankan aktivitas dengan sangat baik. Mohon maaf air batin teman-teman. Selamat nyambut. Datang ya bulan Ramadan. Bulan puasa. Bulan yang penuh berkah. Pokoknya selalu jaga kesehatan. Tetap makan teratur. Dan jangan lupa istirahat dan selalu hidup sehat. Terima kasih. Saya Pamit Bunga Diri. Wassalamualaikum. Like, share, subscribe ya. Like, share, subscribe ya.